Halo bosku semuanya Pada kesempatan kali ini, Mimin bawain dua kabar yang cukup hangat nih bos Kabar pertama datang dari Latvia, dimana sebuah tugu monumen peringatan perang dunia kedua dirobohkan di kota Riga Latvia nih bos Dan berita yang kedua, pasukan Ukraina berhasil membombardir peluncur roket grade milik pasukan Rusia nih bos Seperti apa kelanjutannya? Ini dia, Induzasi Monumen Obelis merupakan sebuah tugu peringatan perang dunia kedua Soviet dirobohkan dengan menggunakan dua buah eskavator di Latvia nih bos Monumen pembebasan Soviet Latvia dan Riga dari penjajah Fasis Jerman dibangun pada tahun 1985 untuk memperingati kemenangan tentara Soviet atas Nazi Jerman dalam perang dunia kedua Saat itu, negara Baltik yang sekarang bagian dari NATO dan Uni Eropa masih menjadi bagian dari Uni Soviet Obelis dimahkotai dengan bintang tentara merah adalah tempat kontroversial di Riga Setelah kemerdekaan Latvia pada tahun 1991 Dikabarkan beberapa etnis Rusia memprotes pembongkaran tersebut nih bos Tetapi, tidak ada insiden besar yang dilaporkan pada pembongkaran monumen tersebut Kemudian, berita yang kedua, rekaman menunjukkan bagaimana pasukan Ukraina menghancurkan sebuah peluncur roket Gandagret milik Rusia Pasukan Ukraina mengatakan mereka berhasil memancingnya ke tempat terbuka sebelum menghancurkan Gandagret milik Rusia tersebut Dalam sebuah rekaman menunjukkan kendaraan musuh dihantam oleh persenjataan Ukraina nih bos Rekaman tersebut diperoleh dari Angkatan Bersenjata Ukraina pada hari Jumat 26 Agustus Bersamaan dengan pernyataan yang mengatakan, kerjasama dari Departemen kami membawa hasil yang baik Tujuan kami adalah untuk memancing keluar senjata Gret milik Rusia ini sebelum mereka menghancurkannya di tempat terbuka nih bos Perlu diketahui, BM-21 Gret adalah peluncur roket Gandagret yang dirancang di Uni Soviet Bagaimana nih bos-bosku semuanya? Tangkapan kalian tentang 2 berita di atas? Silahkan beri kritik dan saran kalian di kolom komentar Sub indo by broth3rmax